I never don't want to get down Gue naksir lah sama satu cowok nih ya Kakak kelas gue, dia di kelas 6 SD Gue mau kenalan, gue mau kenalan Tangan gue di pelintir Trus dia bilang, stay away, lo jelek Jangan degleket gue Hi, I'm James CS I'm a beauty influencer But some people say that I'm not that beautiful But here I am Jadi ada satu momen penting ketika gue Pertama kali sebenernya ngerasa kayak Oh Oh ada beauty standar ternyata ya Di dalam kehidupan sosial ini adalah dulu Justru ketika gue masih kecil Jadi momen ketika gue masih SD Gue naksir lah sama satu cowok nih ya Kakak kelas gue, dia di kelas 6 SD Gue Hehehe Bilang lah temen-temen gue Gue mau kenalan, gue mau kenalan I just want to be friends Cuma mau kenalan supaya dia notice Hai, ada makhluk ini, ada manusia ini disini Hai, kenalan Gue ulurin tangan gue Disambut kok, tangan gue dipegang Lalu apa, tangan gue di pelintir Trus dia bilang, stay away, lo jelek Gue anda geletet gue Dari detik itu gue kayak Hehehe Nangis Bener-bener tingkat kepercaya diri gue tuh Langsung pas dari SD itu gue bener-bener hilang Gue selalu berada di bayang-bayang orang Gue kira dulu SD SMP itu adalah momen gue Antara ada dan tiada Bahkan gue antara naik kelas sama gak naik kelas Gue tuh bandel banget Saking gue Saking gue ngerasa gue kayak useless Gue jelek Kata si kokoh itu Waktu itu Gue tuh jelek Gue tuh gak ada artinya Jadi gue buat apa-apa lagi Gue belajar ngapain Gue ngapain belajar pintar-pintar Sampai nyokap gue, bokap gue Almarhum tuh stress Karena gue dipanggil guru terus Lihat aja muka gue Ini udah rada beneran Karena gue pake makeup ya Gue tuh gak proper Gue ngerasa Kenapa gue dibayang-bayang Lihat idung gue pesek Ya kan Idung gue pesek Rahang gue itu unik Jadi dulu itu Orang selalu manggil gue cepot Karena rahang bawah gue itu lebih maju Dari rahang atas Itu bahasa Sunda Bahasanya camo Istilahnya Itu membuat gue berada pada bayang-bayang Dan itu perjuangannya luar biasa Untuk menampar diri gue bahwa Bukan itu yang harusnya Lo permasalahkan dalam hidup So seperti yang gue ceritain tadi Bahwa gue sudah menghadapi Some kind of bullying Apa itu dari gue kecil ya Sehingga Menjadi cantik Itu bukan privilege gue Jadi kayak It's okay Kalo menurut logo gue gak terlalu cantik Hoho I'm okay Tapi gue lulus tiga setengah tahun Bye Kayak gitu Ya mau gak mau Kita harus punya sesuatu Yang kita bisa banggakan Buat diri kita Kalo gak ya udah Lo mau meratap seterusnya Ya go on It's okay Fine Ya nikmatilah hidup yang meratap itu Jadi gue Ada momen Ketika gue mau Membuktikan bahwa Cantik itu bukan Bukan hal utama Yang terpenting itu Lo punya knowledge Lo punya intelektualitas Dan gue mau memilih Untuk menjadi seorang reporter Gue Apply lah Ke salah satu televisi berita Nomor satu di Indonesia Pada saat itu Ya Kayaknya diterima Tapi itu pun gue diterima Bayangin Gue udah tiga kali usaha Nyoba gue diterima Masih ada loh Saudara ya Kayak saudara gue Yang ngomong apa Oh Nyogok kali dia ini Nyogok ini dia masuk Nih gak mungkin Gue udah dua kali ditolak Pas yang ketiga kali masuk Sampai kayak Ya I'm trying Gue udah berusaha Gue udah nyoba sampe orang Masih tetep criticize Yang kayak mereka masih Underestimate Mereka masih judgmental Ini waktu masih momen Gue Jadi seorang reporter gitu ya Jadi kita itu kan kalo di TV Ya ini anda 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 Melihat saya di layar Pasti akan I don't know Like five kilos Lebih besar Ya kan Walaupun emang Aslinya udah gede gitu ya Terus di layar kalian Apalagi lu nontonnya dimana Youtube Youtube TV Smart TV Ya kan makin gede lagi Terus Gue live Ada orang lah Sekelibar gitu ya Ngomong kayak Mbak emang muat di TV mbak Emang muat di TV Ya gue waktu itu down Tapi gue jawab Muat pak Coba bawa pulang di TV Pulang nanti bapak nonton TV ada saya Coba diliat Masih muat Kan TV nya lebar Oh muat mbak muat Gitu ya Gitu gitu Jokes-jokes yang kayak Udah Sampai akhirnya itu jadi makanan Jadi ya biasa aja Nah waktu itu ketika momen gue ngerasa kayak Wah Gue di top of my career gitu ya Gataunya ada masalah yang menimpa Sehingga gue Hilangan karir gue Gue menjadi seorang full time mother Menjadi ibu rumah tangga Biasa Kalo kata orang-orang Ya karena sebelumnya gue Gue mau nganggap diri gue wanita karir Gue mau nganggap diri gue Gila gue kemana-mana Mau kemana Rusia, Afrika Segala macem gue udah jelajahi Dan gue dibayar Untuk itu At some point gue merasa gue kehilangan Kebahagiaan gue Karena ambisi gue Semuanya itu hilang Sebegitu saja Ditambah lagi Gue harus kehilangan orang tua gue Dan momen kehilangan itu juga gue harus Bener-bener Bener-bener kayak Gue kalo boleh ngobrol gitu sama Tuhan kayak God bisa gak satu-satu aja Ya kan Satu-satu gitu loh Jadi sebenernya tapi Momen ketika gue kehilangan pekerjaan gue Suami gue sudah melihat gue udah kehilangan api itu Sehingga akhirnya suami gue menawarkan untuk Udah kamu ambil S2 Aku bayarin Karena apa? Karena dia takut gue jadi bego Hahaha Suatu malam ketika gue melijakan tesis I don't know why I mean like Gue mau buka Instagram gitu kan Iseng, gadang Muncul lah video-video TikTok Pada saat itu Gue ada ibu-ibu Dia bikin transisi Dari Dia pake daster Daster vuluk gitu lah pokoknya Kayak Gue ngeliat dia waktu before Waktu sebelumnya Pas lagi daster Anjrot Mama nih Gue bikin TikTok Mau ngapain dia gitu kan Ternyata dia cik Pake sound gitu kan Sound viral apa gitu Gue lupa lagunya gitu kan Haa Kalian bikin Mak-mak gak bisa bergaya gitu kan Masih pake daster gitu kan Bisa lah Haha Suh Gitu tuh Cakep gitu kan Gue Oke mama Wow gitu Gue langsung kayak Oke gue save videonya I open my case for the first time And then I Choose my foundation Gue membuka bedak gue Gue Membuka lipstick gue Dan gue dandan Malam itu Gue bikin lah Gue upload Ternyata Banyak yang recreate Recreate Transisi yang gue buat Dan yang recreate itu adalah ibu-ibu semua Jadi kayak gue Awesome Wow Yang recreate itu Dan recreate itu ternyata lebih kreatif Jadi ibu-ibu tuh ada yang kayak Abis ngambil cucian Ya kan Abis ngambil cucian Haa Mehempaskan Colornya gitu kan Cuciannya gitu Seiii Terus transisi Wah cakep Gitu kan Gue sampe akhirnya nangis Nangis tuh karena Mereka mention gue Mereka bilang Terinspirasi dari Bunda James What? Yang gue pikir Gue udah gak akan lagi menjadi I don't know What inspirasi What inspirasi So that's The moment gue Memutuskan untuk I think I can do something Better In my life Walaupun Gue hanya seorang Ibu rumah tangga I love I love I love Makin besar akun gue Ternyata orang tidak akan pernah puas Aku bikin lah misalnya tutorial Make up singkat di rumah Gitu kan Atau apa yang lu bikin Gak tau nya ada lah yang komen Gun Kalo jadi kucing Mahal nih kayaknya Piknus Gitu Gitu Oh Oke Maksudnya Pesek gitu Terlalu pesek Gitu Ya pokoknya Standard beauty content creator tuh Kayaknya tidak terpenuhi di diri gue gitu Nah gue mulai insecure lagi Insecure itu muncul lagi Bagi gue Gue pribadi merasa bahwa self love, self acceptance itu panjang jurninya Dan non stop Gue harus Berjuang lagi terus terus Sampai akhirnya gue survive Terakhir gue bikin konten Gue nyobain makeup glow in the dark Gue bayangin Seribu lebih ribuan komen Isinya nulis kata-kata yang pernah mereka dapatkan Dan lo tau Setiap kata-kata itu ada yang bales Semangat ya kak Orang lain random I mean like jadi kolom komentar gue Itu jadi Some kind of you know Supportive community Ngerti gak sih Jadi kayak Orang-orang saling nguatin disitu Disana gue ada message bahwa Bahwa cantik itu bukan sekedar Apa yang kalian lihat Cantik itu adalah Kita menghargai orang Cantik itu adalah You watch your mouth Jaga ketikan Buat temen-temen Content creator Atau beauty influencer lainnya Gue rasa Sekarang movementnya udah luar biasa bagus Mereka punya skill Dan luar biasa banget Dan menunjukkan bahwa Make up This is our toys Ini mainan kita Yang bisa kita kreasikan skill kita Dan itu membuat kita happy That's the thing Gitu loh When you put on your makeup Ketika gue pake makeup Gue liat di kaca Damn girl Looking good When I look good I feel good That's the most important thing That's the most important thing That's the most important thing Is that the most important thing dan The most important thing That's the most important thing Back Get Back